Penerapan sistem zonasi yang ditujukan untuk pemerataan kualitas sekolah di seluruh daerah nyatanya justru menyisakan sejumlah problematika. Dan tidak jarang, siswa berprestasi tersingkir hanya karena aturan jarak rumah dan sekolah yang tidak memenuhi persyaratan. Penerapan sistem zonasi pun dirasa kurang berkeadilan oleh orang tua siswa. Lantas, sejauh mana implementasi peraturan zonasi berjalan efektif? Berikut, telusuran tim Delik RCTI. Sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru PPDB mulai dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sejak tahun ajaran 2017-2018. Melalui sistem zonasi ini, proses penerimaan siswa didasarkan pada asal wilayah domisili dengan radius terdekat, tempat tinggal siswa dengan sekolah. Pemberlakuan sistem zonasi ini dimaksudkan agar tercapai pemerataan kualitas pendidikan. Manfaatnya akan sangat besar untuk pemerataan, karena lebih mudah memetakan zonasi satu. Kami SMP-nya ada dua yang belum memenuhi delapan standar nasional. Kami harus intervensi yang belum memenuhi. Tanpa zonasi, penetapan itu akan susah pemerataan membaca memetakan. Adalah kelanjutan dari program-program sebelumnya yang berupaya untuk menerapkan adanya sistem zonasi yang lebih berkeadilan. Selama ini, proses penerimaan siswa baru berpedoman pada tingkatan nilai yang diperoleh siswa. Hal ini akhirnya memunculkan sekolah-sekolah negeri favorit. Akibatnya, siswa yang tidak memenuhi standar nilai sekolah harus mencari sekolah lain di luar domisilinya. Maka melalui sistem zonasi ini diharapkan dapat mengurangi munculnya sekolah-sekolah favorit yang selama ini dikultuskan. Bahkan tak jarang, baik orang tua maupun siswa melakukan berbagai cara agar masuk sekolah negeri favorit. Mengalokasikan 20% dari APBD itu dengan lebih merata. Bukan hanya menghabiskan dana pendidikan daerah untuk memoles sekolah-sekolah yang tadi sudah dikultuskan jadi favorit tadi. Dengan adanya aturan zonasi, maka para siswa tidak perlu mencari sekolah di luar domisilinya. Hal ini juga dinilai mampu mengurangi beban orang tua yang harus mengeluarkan biaya lebih untuk ongkos anaknya. Terlebih, lokasi sekolah yang jauh dikhawatirkan akan menguras energi siswa sehingga proses belajar-mengajar menjadi tidak efektif. Mendekatkan anak dengan rumah. Tidak perlu anak tenggerang sekolah di Jakarta, berangkat subuh pulangnya maghrib gitu ya. Belum tugas bimbel dan lain-lain, sehingga komunikasi dengan orang tua tidak ada. Sistem zonasi juga mendukung pemerataan tenaga pengajar sehingga dapat terpetakan di setiap daerah. Sehingga guru-guru berkualitas tidak menumpuk di sekolah-sekolah favorit saja. Nah itu nanti kita akan rolling. Beberapa pemda seperti Semarang sudah mulai. Di rolling dalam zonasinya saja. Dalam zonasi atau antar zonasi dengan zonasi yang terdekat. Alur pendaftaran peserta didik melalui sistem zonasi. Pertama, orang tua atau calon peserta didik datang ke sekolah dengan membawa bukti fisik berupa kartu keluarga, surat keterangan hasil ujian nasional, dan akte lahir untuk dilakukan verifikasi tahap awal. Kedua, orang tua mendapatkan nomor pendaftaran untuk mendapatkan nomor token. Nomor token inilah yang akan digunakan untuk aktifasi akun data pribadi peserta didik secara online. Saat melakukan pendaftaran online, peserta didik mendapat opsi tiga sekolah dengan syarat masih memiliki slot dan berada dalam zonasi atau wilayah tempat tinggal siswa. Jarak tempat tinggal terdekat dimaksud adalah dihitung berdasarkan jarak tempuh dari kantor desa kelurahan menuju ke sekolah. Jika jarak tempat tinggal sama, maka yang diprioritaskan adalah calon peserta didik yang mendaftar lebih awal. Setelah melakukan pendaftaran online, peserta didik dapat melihat posisi mereka di sekolah pilihannya. Apakah diterima atau tidak hingga hari pengumuman. Namun belakangan, penerapan sistem zonasi ini justru dirasakan kurang berkeadilan oleh para orang tua siswa. Sejauh mana implementasi peraturan zonasi telah berjalan efektif? Terima kasih telah menonton!